Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khutbah pagi dan saat teduh bersama kami tim diakonia saudara rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah Bapak yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan, berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktifitas seperti sedia kalah. Pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini, hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Allah tidak akan pernah meninggalkan. Dan pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari kitab Masmur 22 ayat 2 berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mari kita mulai renungan kita. Di persimpangan jalan, dekat lampu merah, ada seorang kakek tua sedang berharap belas kasihan orang yang lalu lalang. Ia bukan peminta-minta biasa, sebab di lehernya tergantung sebuah tulisan pengakuan bahwa ia alumni sebuah perguruan tinggi terkenal. Entah apa motifnya. Mungkin ia sedang memancing solidaritas para alumni dari perguruan tinggi yang sama, agar berbelas kasihan dan tergerak untuk menolong. Atau mungkin ia sedang mempermalukan perguruan tinggi tersebut, sebab pada akhirnya seorang alumni menjadi peminta-minta. Lepas dari kemungkinan tersebut, atau kemungkinan yang lain, nampaknya kakek tua tersebut telah merasa ditinggalkan. Ia merasa sendirian di bumi yang ramai ini. Ia sedang berjuang agar kembali orang-orang peduli kepadanya, sebab ia seorang alumni. Jika di bumi ditinggalkan sesama saja telah menciptakan kegalauan yang sedemikian berat, bagaimana dengan Daud yang bersyair, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mungkinkah ini teriakan putus asa karena ditinggalkan oleh Allah? Atau sekedar Daud yang lebay dengan pergumulan hidupnya, merasa ditinggalkan oleh Allah menjadi hal wajar yang bisa dialami setiap orang saat yang bersangkutan telah berjuang keras sedemikian rupa untuk tangguh, namun yang dialami justru penderitaan yang bertubi-tubi. Bahkan teriak minta tolong kepada Tuhan pun seakan menjadi upaya sia-sia seperti menjaring angin. Tuhan seakan diam, seribu bahasa, tanpa kata-kata yang menjadi jawaban atas apa yang sedang dialami. Dalam situasi inilah seorang bisa merasa sendirian, hatinya hancur, semangatnya patah dan harapannya sirna. Pertanyaan pentingnya, benarkah Allah meninggalkan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu kembali memahami tentang siapa Allah bagi kehidupan kita. Pengenalan akan Allah sebagai pencipta langit dan bumi perlu kembali dikumandangkan, Allah itu maha hadir, ia mengatasi ruang dan waktu. Dari paham ini saja, terjawab sudah segala kegalauan yang terjadi oleh sebab merasa ditinggalkan. Jika ia maha hadir, maka tidak mungkin ia meninggalkan. Dengan maha hadir, bukankah segala hal ada dalam pantauan pengetahuannya, tanpa terkecuali? Faktanya, kitalah yang merasa ditinggalkan dan meninggalkan Allah serta fokus pada diri sendiri. Dan menuduh Allah yang meninggalkan, ternyata tidak bisa dihindari bahwa rasa ditinggalkan oleh Allah itu subyektif. Memang faktanya, kejatuhan manusia dalam dosa telah membuat Allah berpaling. Syair Daud inilah yang digemakan kembali saat Yesus mati di kayu salib. Dosa telah dibereskan oleh Yesus ketika ia mati di atas kayu salib. Dalam kasihnya, Allah merancang penyelamatan. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia hadir untuk menolong. Yang perlu kita lakukan adalah terus percaya bahwa ia selalu hadir. Bahkan dalam situasi tergelap sekalipun. Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi dia. Kita hanya perlu memandang dia dengan iman. Tangannya terulur untuk menolong. Engkau lah pelitaku, ya Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 29 berkata, Engkau lah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ungkapan, Engkau lah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku, merupakan bagian dari nyanyian syukur yang dikaitkan dengan Raja Daud. Nyanyian tersebut dapat ditemukan dalam kitab 2 Samuel 22, yang pada dasarnya adalah salinan dari Masmur 18. Latar belakang untuk pengungkapan ini adalah pengalaman hidup Daud yang penuh tantangan dan konflik. Dalam hidupnya, Daud mengalami berbagai rintangan, termasuk perselisihan dari musuh-musuhnya, perang, dan konflik internal antara bangsa Israel. Dalam situasi-situasi seperti itu, Daud merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan bantuan dan perlindungan. Daud memandang Tuhan sebagai pelitanya, yaitu sumber kekuatan dan perlindungan. Ketika ia merasa terjebak dalam kegelapan, baik secara harfiah maupun kiasan, Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ia merasa bahwa hanya dengan bersekutu dengan Tuhan dan mengandalkannya, kegelapan dan tantangan dalam hidup dapat disinai dan diatasi. Ungkapan ini mencerminkan kesetiaan Daud kepada Tuhan dan keyakinannya bahwa Tuhan adalah sumber terang dan perlindungan dalam segala keadaan. Dalam banyak hal, ungkapan ini juga mencerminkan keyakinan orang-orang Ibrani pada umumnya pada masa itu, bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dan penyelamat dalam situasi-situasi sulit. Dalam konteks 2 Samuel 22 ayat 29, Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan terang dalam hidupnya. Ungkapan, Karena Engkaulah Pelitaku, Ya Tuhan, dan Tuhan Menyinari Kegelapanku, mencerminkan dua aspek penting. Pertama, Engkaulah Pelitaku, Ya Tuhan. Ungkapan ini mengungkapkan keyakinan Daud bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan yang diperlukan dalam hidupnya. Daud merasa bahwa tanpa bantuan dan kasih Tuhan, ia tidak akan mampu menghadapi tantangan dan musuh-musuhnya. Daud mengakui keterbatasannya sebagai manusia dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber kekuatan yang sempurna. Kedua, Tuhan Menyinari Kegelapanku, Daud menyadari bahwa dalam kehidupannya, ia menghadapi berbagai bentuk kegelapan. Kegelapan di sini bisa merujuk secara harfiah pada situasi kegelapan fisik atau secara kiasan pada situasi yang penuh sesak, kesesakan, dan perasaan terjebak. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menyinari jalan hidupnya, memberikan arah, kebijaksanaan, dan terang dalam situasi yang suram. Tuhan adalah sumber terang yang membimbingnya melalui masa-masa, sulit dan membawa pemulihan serta kehidupan yang lebih baik. Dari Nas hari ini, ada beberapa hal yang dapat direnungkan, yakni, Pertama, ketergantungan kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa kekuatan dan perlindungan yang ia butuhkan berasal dari Tuhan. Ia menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah, ia tidak dapat menghadapi hidup dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kita juga perlu memikirkan tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Mengakui batasan kita dan bergantung sepenuhnya kepadanya adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kedua, penyalinan Tuhan dalam kegelapan. Daud mengalami situasi-situasi yang suram dan penuh tantangan dalam hidupnya. Namun, ia percaya bahwa Tuhan adalah sumber terang yang dapat menyinari jalan hidupnya. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap mempercayai Tuhan di masa-masa sulit. Tuhan dapat memberikan arah, kebijaksanaan, dan terangnya bahkan dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Ketiga, rasa terima kasih dan pengakuan. Ungkapan daud ini juga mengungkapkan rasa syukur dan pengakuan atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan, penting untuk memikirkan dan mengungkapkan rasa terima kasih kita kepadanya. Mengenali peran Tuhan dalam hidup kita dan mengakui kasihnya adalah sikap yang memperkuat iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Keempat, perlindungan dan terang dalam Kristus. Bagi orang Kristen, pernyataan ini juga dapat dipahami secara rohani. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan, pelindung, dan terang dalam hidup kita. Kita dapat mencari perlindungan dan mendapatkan penyertaannya melalui iman kepadanya. Renungkanlah bagaimana kasih dan perlindungan Tuhan melalui Kristus dapat menyelamatkan hidup kita dan menghadapi segala kegelapan dan tantangan yang mungkin kita alami. Oleh karena itu, Nas hari ini mengajak kita untuk bergantung pada Tuhan, menyadari penyainarannya dalam kegelapan, mengungkapkan rasa syukur, dan mengandalkan perlindungan dan terang yang diberikannya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Kata-kata yang kita dengar dari Masmur ini menggambarkan bagaimana seorang yang mencari Tuhan dengan setia. Mencari Tuhan bukanlah perjalanan yang berputus asa, tetapi sebuah perjalanan yang membawa harapan. Dalam ayat 26, Daud menyatakan bahwa, orang yang mencari Tuhan akan memujinya. Ini menggambarkan bahwa ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, kita akan menemukan alasan untuk mendasarkan dan memuji namanya. Meskipun kita cobaan dan kesulitan, kehadiran Tuhan yang dihadapi dalam hidup kita memberikan harapan yang tak tergoyahkan. Tuhan mencari pertolongan dan penyelamatan, Daud menegaskan dalam ayat 27 bahwa, Orang yang sengsara akan makan dan minum. Ketika kita menaruh hati kita di hadapan Tuhan, Dia akan mengangkat kita dan memberikan pertolongannya yang ajaib. Ketika kita mencarinya dengan setia, kita akan menemukan bahwa Dia adalah penolong yang setia dalam segala hal. Demi Tuhan, kita akan mengalami transformasi yang luar biasa. Ayat 28 menyatakan bahwa, Segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapanmu. Ketika kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak hanya berubah secara pribadi, tetapi pengaruh kita akan membawa berkat kepada generasi-generasi yang akan datang. Pengalaman kita dengan Tuhan akan menjadi saksi yang hidup bagi kuasanya yang mengubah hati dan membawa pemulihan kepada bangsa-bangsa. Akhirnya, dalam mencari Tuhan, kita akan memuji dan menyembah namanya untuk selama-lamanya. Daud menegaskan dalam ayat 31 bahwa, Anak cucu akan beribadah kepadanya. Ketika kita menemukan kebesaran dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa membungkam kegembiraan kita. Kita dipanggil untuk membagikan kesaksian kita kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan di seluruh bumi. Pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa pemasmur mengajarkan bahwa orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya? Berdasarkan Masmur 22 ayat 26-32 ini, kami menemukan beberapa alasan mengapa orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Pertama, karena ada janji pertolongan Tuhan. Dalam ayat 27 disebutkan bahwa, orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan makan dan kenyang bahkan hatinya akan dijanjikan selamanya. Ini menunjukkan janji Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Ketika seseorang mencari Tuhan dengan setia, mereka akan menemukan bahwa dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan dalam segala keadaan. Kedua, karena pengalaman kasih dan kebesaran Tuhan. Daud menggambarkan dalam ayat 28-29 bagaimana orang-orang yang mencari Tuhan akan merasakan kasihnya yang luar biasa. Mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan mereka dan merasakan kebesaran Tuhan dalam cara yang luar biasa. Pengalaman pribadi dengan Tuhan akan membangkitkan dalam diri kita rasa syukur dan kekaguman yang mendalam, sehingga kita tidak bisa tidak memuji namanya. Ketiga, karena terjadi transformasi hati dan hidup. Ayat 30 menyatakan bahwa semua orang yang sombong di bumi akan tergeletak di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa pencarian akan Tuhan membawa transformasi yang luar biasa dalam hidup seseorang. Ketika kita mencari Tuhan dengan setia, hati dan hidup kita akan diubah sedemikian rupa sehingga kita menjadi saksi hidup bagi kuasanya yang mengubah. Keempat, karena terjadi kesaksian yang tak terbendung. Dalam ayat 31, Daud menyatakan bahwa anak cucu akan beribadah kepadanya, dan kepada keturunan yang akan datang diceritakan tentang Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan memiliki bukti yang tak terbendung tentang karya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi saksi yang hidup atas kebaikan dan kasih setia Tuhan, sehingga namanya dipuji dan dimuliakan di seluruh bumi. Dengan demikian, Masmur 22 ayat 26-32 memberikan alasan yang kuat mengapa orang yang mencari Tuhan dengan setia akan memuji dan memulai. Dan memuliakan namanya. Renungkan, apa yang ingin kita renungkan saat ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan saat ini. Yakni, Pertama, tugas mencari Tuhan merupakan tugas prioritas utama. Masmur ini menegaskan bahwa mencari Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ketika kita mengalihkan perhatian dan fokus kita kepada pencarian Tuhan, kita akan menemukan kekuatan, pertolongan, dan transformasi yang kita butuhkan dalam hidup. Kedua, Janji pertolongan Tuhan yang tak terpatahkan. Kitab Masmur mengandung banyak janji Tuhan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang mencarinya dengan setia. Renungkanlah betapa Tuhan setia dalam memenuhi janjinya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ketiga, Milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Masmur 22 ayat 26-32 menyoroti pentingnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saat kita mencari Tuhan dengan setia, kita akan mengalami kasih dan kebesarannya secara pribadi. Renungkanlah pengalaman-pengalaman khusus yang Tuhan telah berikan kepada Anda dalam pencariannya. Keempat, Kita harus mengalami transformasi hati dan hidup. Pencarian akan Tuhan membawa transformasi yang luar biasa dalam hidup seseorang. Renungkanlah bagaimana Tuhan telah mengubah hati dan hidup Anda melalui pencarian yang sungguh-sungguh akannya. Oleh karena itu, Dengan khutbah ini, Kita dipanggil untuk mempertimbangkan kembali prioritas hidup kita, Mempercayai janji-janji Tuhan, Mengalami hubungan yang lebih dalam dengannya, Dan menjadi saksi hidup bagi kebaikannya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Masmur 22 menerangkan bahwa Masmur ini dituliskan oleh Daud, Seperti tertulis di ayat 1, Untuk pemimpin biduan, Menurut lagu, Rusa dikala fajar, Masmur Daud. Menariknya sebagai sebuah pujian kepada Tuhan, Pemasmur memulai nyanyiannya dengan ratapan-ratapan kehidupannya. Tetapi kemudian diakhir dengan suatu pengharapan dan pujian akan kekuasaan Tuhan. Oleh karena itu, Ketika membaca Masmur 22, Setidaknya kita dapat membaginya menjadi dua bagian. Pertama, Menggambarkan ratapan dan permohonan pemasmur akan perasaannya ditinggalkan oleh Allah. Sedangkan bagian kedua, Menjadi ucapan syukur atau jawaban pemasmur atas pemeliharaan Allah kepada umatnya di masa lalu dan akan datang, Sekaligus menyatakan kedaulatan Allah atas dunia ini. Penjelasan Nas, Ayat 26-27, Berisi tentang kesadaran pemasmur bahwa apa yang penting dalam hidup ini, Yalah ketika terjalinnya kembali persekutuan manusia dengan Allah, Yaitu dengan memuji dan membayar nazar kepada Allah. Melalui pernyataan pemasmur ini, Ia hendak mengilhami orang lain untuk mencari Tuhan, Yaitu dengan memuji dan membayar nazar kepada Allah. Sebab pemasmur meyakini kunci mengatasi pergumulan hidup dan memperoleh kehidupan yang kekal ialah dengan sepenuh hati mencari Tuhan melalui pujian dan persekutuan kepadanya. Tidak berhenti sampai di situ, Pemasmur meyakinkan umat bahwa janji Tuhan adalah kekal. Hal itu digambarkan oleh pemasmur ketika di awal ia menyanyikan ratapan atas penderitaan dan kesulitan, Tetapi kemudian di ayat 27, ada harapan yang hendak disampaikan pemasmur bagi mereka yang kelaparan baik secara fisik maupun rohani, Yaitu akan mendapat makan dan kenyang. Artinya, mereka yang kelaparan tidak hanya diartikan secara harafiah sebagai orang-orang miskin, Tetapi juga bicara akan kelaparan rohani, Manusia yang membuat manusia sengsara dan menderita namun akan diselamatkan Tuhan, Bila ada kerendahan hati manusia datang ke hadapannya. Kemudian, ketika mereka sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan, Maka hati mereka pun akan hidup selama-lamanya. Kata, hidup mengartikan bahwa ada sukacita di dalam hati manusia dan sukacita itulah yang mengantarkan menuju damai sejahtera. Ayat 28, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, Merupakan sebuah pernyataan pemasmur yang penuh pengharapan agar setiap orang dapat mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Ia melihat bahwa Allah mampu memulihkan penderitaan manusia secara individu maupun secara universal. Asalkan setiap manusia datang ke hadapan Tuhan dan sujud menyembahnya. Ayat 29-32, pemasmur mau mengingatkan pendengarnya untuk menyadari kedaulatan Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, Sehingga semua yang ada di dunia ini adalah berada di bawah otoritas Tuhan. Oleh karena itu, ayat 29-32 menunjukkan perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan manusia. Pertama, kerajaan manusia tidaklah lebih tinggi dari kerajaan Allah. Kedua, kerajaan manusia bersifat sementara, sedangkan kerajaan Allah ialah kekal. Ketiga, kerajaan manusia terbatas untuk suatu golongan atau kelompok, Tetapi kerajaan Allah untuk semua bangsa, bahkan semua ciptaan. Dengan begitu, ayat ini diartikan sebagai pengingat bahwa pemerintahan di dunia ini harus diletakkan di bawah pemerintahan dan kehendak Tuhan. Konsekuensinya sebagai umat Tuhan, kita diajak untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaannya. Bila tidak demikian, maka manusia akan kembali dalam ratapan-ratapan yang dibuat oleh manusia itu sendiri, Yaitu karena dosanya dihadapan Tuhan. Renungkan, melalui penjelasan Masmur 22 di atas, Mungkin kita dapat membayangkan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Mungkin kita akan merasakan hampa, sedih, bahkan depresi. Itu juga lah yang dialami Pemasmur, ia menggambarkan bagaimana hidupnya begitu menekan dan berat bila ditinggalkan Allah. Namun, ia menyadari hanya kembali kepada Allah, Pemasmur akan dapat menemukan pertolongan. Oleh karena itu, Pemasmur berinisiatif menaikkan pujiannya kembali kepada Allah dengan tujuan mencari pengasihan dan janji Tuhan yang selalu terbuka baginya, Yaitu untuk memberikan keselamatan dari berbagai macam pergumulan hidup yang berat. Pertanyaannya, apakah ketika hidup kita terasa berat dan seolah Allah telah meninggalkan kita, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk menguji kita sebagai orang beriman. Alasannya banyak orang percaya ketika jatuh di dalam pencobaan dan rupa-rupa pergumulan dunia, justru mengandalkan kekuatannya sendiri atau kekuatan dunia ini. Misalnya, masih banyak di daerah-daerah maupun di kota besar manusia justru lebih percaya kepada, datuk, atau jimat-jimat untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, sakit-penyakit. Mereka menolak untuk mengandalkan Tuhan melalui doa dan pujian supaya Tuhan dapat memberikan kuasa dan keselamatannya. Namun, disitulah pemasmur mengingatkan umatnya bahwa menjauh dari Allah berarti kita memilih untuk menjauh dari keselamatan yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Melalui renungan saat ini, Masmur 22 ayat 26-32, kita diberikan suatu kesaksian dan keyakinan iman seorang pemasmur untuk tetap memuji Tuhan di dalam segala hal. Keyakinan akan kuasa Tuhan akan membawa manusia menuju keselamatan. Mereka yang lapar akan dicukupkan dan yang jatuh dalam dosa akan dibangkitkan untuk menerima keselamatan. Memuji berarti kita memberi ruang lebih besar bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita, sehingga hidup ini tidak lagi dikuasai oleh rasa khawatir, melainkan pengharapan dan janji Tuhan yang kekal. Mengapa Pemasmur bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Masmur 22 diklasifikasikan sebagai doa untuk bantuan yang disusun oleh Raja Daud. Seperti banyak doa lainnya dalam Masmur, doa ini dimulai dengan tangisan yang menyedihkan dan keluhan yang tidak ada harapan, yang diajukan sebagai permohonan kepada Tuhan untuk bantuan, Daud berseru kepada Tuhan untuk meminta bantuan tetapi merasa ditinggalkan dan dalam penderitaan yang mendalam. Karena Tuhan tidak menjawabnya. Penggunaan pertanyaan ganda adalah alat puitis yang mengungkapkan keputusasaan dan keputusasaan pemasmur. Daud tidak dapat memahami mengapa Tuhan telah meninggalkannya. Dia menderita baik secara fisik dan secara sosial. Yang paling mengganggunya adalah pengabayan yang jelas dari Tuhan. Hubungan Daud seumur hidup dengan Tuhan tampaknya rusak. Namun bahkan dalam kehancurannya, Daud berdoa, Allahku, Allahku, mengakui imannya kepada Tuhan dan ketergantungan padanya, meskipun Tuhan dirasakan jauh dan diam. Kemudian, Daud menyatakan langsung kepercayaannya kepada Tuhan, Namun engkau bertakta sebagai yang kudus, engkau lah yang dipuji Israel. Kepadamu nenek moyang kami menaruh kepercayaan mereka, Mereka percaya dan engkau menyelamatkan mereka. Kepadamu mereka berseru dan diselamatkan, Kepadamu mereka percaya dan tidak dipermalukan. Daud tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Selama berabad-abad, para sarjana telah mencatat nada masmur yang kuat, Yang memunculkan kemungkinan bahwa masmur itu tidak hanya berlaku Untuk satu contoh penderitaan dalam hidup Daud, Tetapi dimaksudkan untuk mencakup semua penyiksaan yang dideritanya di bawah Raja Saul. Meskipun masmur 22 tidak diragukan lagi merupakan permohonan pribadi Daud untuk meminta bantuan, Masmur itu juga berfungsi sebagai doa jemaat selama ibadah bersama seluruh masyarakat. Pertanyaan, Mengapa engkau meninggalkan aku? Dimaksudkan untuk membangkitkan minat pendengar, Yang ingin tahu bagaimana permohonan itu dijawab. Bahasa masmur itu dirancam untuk memberi individu suatu model untuk berdoa Di saat-saat penderitaan dan kebutuhan yang ekstrim. Seperti banyak masmur lainnya, Masmur itu dengan menyentuh mengungkapkan pengalaman emosional umum orang-orang yang merasa sendirian dan menderita, Memenuhi tujuan Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ratusan tahun kemudian, Yesus tergantung di kayu salib, Menanggung saat-saat siksaannya yang paling intens. Dia sangat membutuhkan kehadiran Bapanya. Dengan suara nyaring, Tuhan meneriakan kata-kata yang telah didoakan orang Yahudi selama berabad-abad, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Setelah mengalami penyiksaan yang paling mengerikan dan ditinggalkan untuk mati oleh orang-orang jahat, Kristus membacakan Masmur 22 ayat 1. Bergabung dengan banyak manusia dalam kesengsaraan mereka, Yesus menjadi satu dengan mereka dalam penderitaan mereka dan berseru kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Juru selamat kita yang sepenuhnya Tuhan, Sepenuhnya manusia mengidentifikasi dengan kita dalam segala hal, Bahkan di saat-saat terlemah kita, Bahkan ketika kita merasa seperti Tuhan telah meninggalkan kita. Melalui identifikasi total Kristus dengan kita, Dia memberi kita izin melalui teladannya sendiri untuk mencurahkan hati kita kepada Tuhan. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa mempercayai Tuhan berarti mengangkat yang terburuk dalam hidup kepada Tuhan dalam doa. Dan selama hari-hari hidup Yesus di bumi, Ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian, Dan ia telah didengarkan karena kesalahannya. Demikian pula, ketika Yesus mengutip kata-kata pembukaan Masmur 22, Ia menggunakan tradisi waktu itu yang mengidentifikasi seluruh bagian, Seperti mengutip judul bab atau judul buku. Seruan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Analog dengan seorang pengkhutbah hari ini yang mengatakan, Ingatlah kata-kata Masmur 22. Ketika Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia, Ia mengakui perasaan ditinggalkan oleh Bapak, Namun, seperti Daud, ia masih percaya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia adalah dengan menyerahkan nyawanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan dia dalam usaha itu. Dengan kata-kata ini, Yesus juga memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk membuat hubungan dan mengenali implikasi nubuatan Masmur 22. Daud telah melihat sepanjang sejarah untuk menggambarkan dengan jelas penyaliban Mesias. Jadi, dengan menarik perhatian kepada Masmur itu, Yesus menunjukkan sekali lagi bahwa dia sendiri adalah penggenapan kitab suci perjanjian lama. Demikian renungan dan kotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, sebagai manusia yang lemah, aku sering dilanda ketakutan. Tolonglah aku untuk melihat dan merasakan kasih serta kepedulianmu, di tengah pencobaan dan kesulitan yang kuhadapi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan seluruh ayat emas hari ini. Dan demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Saya percaya, firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara dan kini tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara di dalam doa, dan dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara dan saya juga akan berdoa, untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan percaya dia Allah yang mengasihi setiap manusia dimanapun berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapak di surga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini karena kami bisa merendahkan diri bersama dan memohon di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya, Engkau Bapak yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapak, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka akan kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan segera campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan berikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit-penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasamu, nyatakan mukjizatmu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka, mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka, kiranya Tuhan berkenan menolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri, anak-anak, dan semuanya, agar takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarganya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera, penuh sukacita selalu. Tuhan yang baik, saat ini kami berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan dan ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami, inilah seruan kami anak-Mu, berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dan biarlah kuasamu, mukjizatmu dan berkatmu melimpah dalam kehidupan mereka, jadikan mereka pemenang, nyatakan campur tanganmu dalam hidup mereka, biarlah anak-anakmu bersaksi dalam hidup mereka, ketika Engkau menyatakan pertolonganmu, berkat-berkatmu dicurah dan kasih karuniamu, dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap anak-anakmu, biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anakmu ini, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam melakukan segala kegiatan di dalam kehidupan mereka, sukacita memenuhi kehidupan mereka dalam mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik, Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dari pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmatmu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmatmu kiranya memenuhi anak-anakmu, dan menjadikan setiap anak-anakmu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati selalu anak-anakmu Tuhan, ajar anak-anakmu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anakmu Bapak, kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anakmu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anakmu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anakmu. Engkau yang memberi mereka hikmat, untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi namamu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapak. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan, Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjual belikan dan semoga tidak bertentangan dengan firmanmu, kiranya Engkau memberkati dalam nama anakmu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka naik karena Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati juga apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawan negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan namamu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan, berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati Ya Bapak, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga siapapun yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, berkati para dokter para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan Ya Bapak. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu Ya Bapak, bukalah pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan. Semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan. Kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya, haleluya, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Saya percaya bahwa saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara pendengar saudara rohani saat ini rindu berlangganan dengan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, maka silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di Renungan Pagi Hari Saudara Rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.